Sungguh memalukan. Raksasa bermata tiga dan monster lainnya ingin mengaum ke langit. Mereka begitu agung sepanjang perjalanan sehingga semua binatang ketakutan dan tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Beberapa bahkan mundur ratusan mil jauhnya. Mereka bisa dikatakan tidak terkendali. Masalahnya adalah ini bukanlah hal yang baik bagi mereka. Sebaliknya, itu merupakan penghinaan. Bagaimanapun, mereka adalah keturunan Raja Monster, Ras Raja, dan Raja Monster masa depan. Kini, mereka telah ditundukkan oleh manusia untuk menjaga rumahnya bahkan menjadi tunggangannya. Setelah masalah ini disebar kembali, pasti akan menjadi bahan tertawaan. Siapa yang tahu berapa banyak monster jenius yang akan menertawakan mereka? Tu Linglong bahkan lebih kesal. Sebagai saintes dari Monster Rache, dia adalah eksistensi yang sangat mulia. Biasanya, dia akan disukai oleh monster lain. Sama sekali tidak ada alasan untuk mengabaikannya. Tapi sekarang, manusia tak tahu malu ini telah menangkap dan memanfaatkannya. Dia bahkan memintanya untuk menjadi pembantunya dan membantunya memijat bahu dan kakinya. Ini terlalu tercelah. Dia ingin memperlakukan siaping seperti roti daging dan menggigitnya sampai mati. Benar, kenapa kamu tidak berpura-pura mengobrol dengan monster-monster itu dan bersikap ramah? Lalu, kita akan menangkap mereka dan membagi hartanya 50-50. Bagaimana dengan itu? Siaping memikirkan sebuah ide. Pisahkan adikmu. Raksasa bermata tiga dan monster lainnya meludai wajah siaping. Jika mereka benar-benar melakukan itu, maka mereka benar-benar monster. Bahkan jika mereka kembali hidup-hidup, mereka mungkin akan dihukum oleh miriat monster mountain dan dipenjara selama lebih dari 100 tahun. Kami adalah monster, kami tidak akan menyerang jenis kami sendiri. Ekspresi raksasa bermata tiga itu sangat gelap. Dia tidak memiliki ekspresi yang baik terhadap siaping. Ide busuk macam apa ini? Jika Anda tidak puas dengan 50-50, 30-70 juga tidak masalah. Anda dapat mengambil mayoritas sepenuhnya. Siaping ingin memberi mereka beberapa manfaat agar mereka setuju. Menurutnya, mereka merasa perpecahannya terlalu kecil. Berhentilah bermimpi. Kami tidak akan melakukan apapun yang akan merugikan ras monster. Sapi petir bertanduk satu itu memamerkan giginya. Manusia bajingan ini mengira mereka akan setuju dengan pembagian 30-70. Dia hanya bermimpi. Ini sama sekali bukan masalah uang. Terlebih lagi, manusia bajingan ini membuatnya terdengar bagus seolah-olah dia memberi mereka mayoritas. Kenyataannya, mereka akan melakukan semua kerja kotor dan berat. Manusia ini hanya duduk di sana dan menikmati hasil jerih payahnya. Dia tidak perlu membayar apapun. Bisa dikatakan berapapun banyaknya yang mereka berikan, mereka akan menderita kerugian yang besar. Bagaimana kalau 10-90? Kalian mendapat 9 dan saya mendapat 10. Tidak ada gunanya lagi. Jangan terlalu serakah. Anda harus tahu kapan harus berhenti, teriak siaping. Andalah yang tahu kapan harus berhenti. Tulinglong dan iblis lainnya tidak menginginkan apapun selain menghancurkan batu bata di belakang kepala manusia ini. Dia jelas-jelas memaksa mereka menjadi iblis, namun dia masih ingin duduk santai dan menikmati hasil kerja kerasnya. Sebaliknya, dia mengatakan bahwa mereka terlalu serakah. Manusia memang adalah orang-orang hina dan tidak tahu malu yang memanfaatkan orang lain namun tetap memamerkan kepolosannya. Manusia, jika iblis-iblis itu ingin menyerangmu, kami dapat melindungimu. Raksasa bermata tiga itu berkata, tetapi tidak mungkin bagi kami untuk mengambil inisiatif untuk menyakiti sesama iblis. Kamu sebaiknya membunuh kami saja. Kepribadiannya sangat pantang menyerah. Tunder Bull bertanduk tunggal, beruang peledak Blackwater, dan iblis lainnya juga memperjelas pendirian mereka. Mereka pasti tidak akan tunduk. Begitu. Kalau begitu, aku bisa memprovokasi mereka dan membuat mereka kehilangan rasionalitasnya dan menyerangku. Bukankah aku bisa membunuh mereka semua dalam satu gerakan? Siaping tidak marah saat mendengar kata-kata raksasa bermata tiga. Sebaliknya, dia menemukan solusinya. Mata raksasa bermata tiga dan iblis lainnya berubah menjadi hijau ketika mereka mendengar itu. Bagaimana bisa ada metode seperti itu? Mereka tidak pernah menyangka manusia akan menemukan celah seperti itu. Jika iblis benar-benar marah sampai menyerang, mereka tidak punya pilihan selain membalas. Bagaimanapun, hidup mereka ada di tangan manusia yang tidak tahu malu ini. Terlebih lagi, melakukan hal itu tidak dianggap mengkhianati iblis. Itu hanya serangan balik defensif. Seperti yang diharapkan dari manusia pengkhianat. Semuanya jatuh ke dalam rencananya. Sudut mulut gagak kemalangan bergerak-gerak. Manusia benar-benar memenuhi reputasi pengkhianatan mereka. Manusia ini, Xia Ping, jelas merupakan contoh klasik. Tidak diketahui berapa banyak setan yang akan mati karena dia. Namun, saat mereka berjalan menuju makam setan surga, iblis di sepanjang jalan melarikan diri ketakutan. Mereka tidak berani mendekat. Oleh karena itu, Xia Ping bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memprovokasi mereka. Oleh karena itu, mereka hidup harmonis, dan tidak terjadi apa-apa. Raksasa bermata tiga dan iblis lainnya menghela nafas lega. Untungnya, ras iblis ajaib itu bukanlah orang bodoh. Mereka tahu bahwa mereka akan mati jika terus maju, jadi mereka segera melarikan diri. Kalau tidak, mereka benar-benar harus membantu sang tiran. Selain itu, Xia Ping menemukan bahwa hanya ada sedikit setan dan manusia di sepanjang jalan. Seringkali, dia tidak akan bertemu banyak orang bahkan setelah berjalan lebih dari 100 km. Gagak kemalangan menjelaskan bahwa sebagian besar elit sedang menuju ke tanah harta karun penting seperti makam setan surga. Hanya sedikit elit yang akan mencari di area biasa, jadi wajar jika jumlah orangnya sedikit. Mungkin, mereka akan bertemu sejumlah besar setan dan manusia begitu mereka tiba di makam setan surga. Empat hingga lima hari berlalu dalam sekejap. Ini karena Xia Ping terlalu jauh dari makam setan surga. Sepanjang jalan, dia melewati pegunungan dan banyak iblis jahat yang kuat. Itu penuh dengan bahaya. Oleh karena itu, mereka membutuhkan empat hingga lima hari untuk akhirnya mendekati makam setan surga. Namun, memang seperti yang dikatakan Gagak kemalangan. Semakin dekat mereka ke makam setan surga, semakin banyak ahli yang mereka temui. Jumlah orang juga bertambah, seolah-olah banyak ahli berkumpul dari segala arah. Ini adalah makam iblis surga. Sesampainya di depan makam setan surga, mata Xia Ping berbinar. Dia menemukan bahwa tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di daerah tersebut. Tanah di tanah berwarna darah, seolah-olah telah terkorosi oleh darah dalam jumlah besar. Itu belum pudar bahkan setelah 10 ribu tahun. Bahkan tidak ada tumbuhan di tanah. Itu bahkan lebih tandus daripada gurun. Udara dipenuhi bau darah. Itu hanyalah sebuah tanah kematian. Di kejauhan, kerangka raksasa muncul dari waktu ke waktu. Beberapa di antaranya seperti gunung kecil, tertanam di tanah. Terkena sinar matahari dan hujan, mereka membentuk gunungan tulang putih selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa berukuran kecil dan terkubur di dalam tanah. Ada tanda pedang pada mereka, dan samar-samar memancarkan aura kematian yang mengerikan. Ada banyak rangka seperti itu, ribuan di antaranya menumpuk seperti gunung. Apa yang disebut gunungan mayat dan lautan tulang menggambarkan pemandangan seperti itu. Tak terbayangkan betapa sengitnya pertempuran yang dialami tempat ini. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat itu, selain kelompok siaping, banyak jenius iblis dan manusia jenius bergegas dari jauh, tiba di depan makam setan surga. Kaka, itu di depan. Gagak kesialan menunjuk ke depan. Dua barisan pegunungan besar muncul di kejauhan. Kedua pegunungan itu terpisah, memperlihatkan sebuah celah. Kebetulan itu membentuk sebuah pintu besar yang memungkinkan orang untuk masuk. Masalahnya adalah pintu itu dikelilingi oleh kabut hitam yang tampak seperti kekacauan. Tidak mungkin untuk melihat apa yang ada di balik pintu. Tampaknya mengandung kekuatan yang tak terbayangkan dan berbahaya yang membuat jantung seseorang berdebar-debar. 682. Betapa hidup. Siaping menyipitkan matanya. Dia melihat manusia dan iblis jenius berkumpul di kedua sisi gerbang makam setan langit. Mereka berdiri berseberangan, saling waspada, seolah takut pihak lain akan menyerang secara tiba-tiba. Namun kedua belah pihak juga takut akan kehancuran bersama, sehingga mereka menemui jalan buntu, membentuk keseimbangan yang aneh. Iblis yang sangat kuat. Beberapa manusia jenius yang baru saja tiba langsung terpana oleh iblis yang berkumpul di depan mereka. Di antara mereka, yang kehadirannya paling kuat tidak lain adalah gajah. Tingginya lebih dari 100 meter dan berdiri dengan tenang di tempatnya seperti dinding baja. Iblis seperti itu bisa menyapu semua musuh yang ada. Ini adalah gajah pemakan surga yang terkenal dari ras iblis. Konon pada zaman dahulu, gajah pemakan surga memiliki kekuatan untuk merebut bintang dan bulan. Dengan mengendus, bahkan bintang di langit pun akan berjatuhan. Dengan hentakan kakinya, seluruh benua akan tenggelam. Itu adalah penguasa negeri yang tak tertandingi, memerintah suatu era. Gerombolan gajah pemakan surga berkumpul, menciptakan pemandangan yang menakutkan. Legenda mengatakan bahwa di masa kemasannya, gajah pemakan surga mendominasi alam semesta. Ia muncul di kehampaan yang tak terbatas, mengusir bintang-bintang dan menguasai planet-planet besar. Untungnya, ras gajah pemakan surga hanya memiliki sedikit anggota, jika tidak, tidak akan sulit untuk menyatukan ras iblis. Penyu cahaya bintang. Yang lain memperhatikan seekor penyu dengan diameter 4 sampai 5 meter tergeletak malas di tanah. Cangkang raksasanya diukir dengan tanda bintang misterius, seolah-olah itu adalah tubuh dao alami. Meski saat itu siang hari, masih ada pancaran kekuatan bintang biru yang berjatuhan dari langit. Seolah-olah penguasa bintang-bintang, putra langit dan bumi. Dikatakan bahwa jika starlight turtle tersebut berkembang menjadi alam yang tak tertandingi, ia akan memiliki kekuatan untuk mengendalikan bintang-bintang di langit. Bintang jatuh saja sudah cukup untuk menghancurkan dunia. Dong! Di kejauhan, seekor harimau ganas muncul di sebuah gunung batu besar. Seluruh tubuhnya berwarna emas, seolah ditempa dari logam. Tubuhnya yang besar meraung, mengguncang dunia. Gelombang suara terkondensasi menjadi substansi jasmani, menyebar ke segala arah. Ia melompat, melintasi beberapa kilometer dan meledak dengan kekuatan yang sangat besar. Itu mendarat di depan makam setan langit, menyebabkan tanah retak seolah-olah ada gempa berkekuatan tujuh skala Richter. Itu adalah harimau logam. Semua orang yang hadir bisa merasakan aura ganasnya. Ini adalah raja binatang buas yang memerintah pegunungan. Cakar logamnya yang tajam dapat mengobrak abrik benda apapun di dunia. Golden Heptaki menyebar dengan liar, berubah menjadi pedang dan pedang yang bersenandung dan membelah udara. Ledakan. Di kejauhan, kabut hitam melonjak, dan tanah retak. Setan pohon yang tingginya puluhan meter berlari mendekat. Seluruh tubuhnya berwarna hitam, dan tanaman merambat besar yang tak terhitung jumlahnya menari dengan kacau seperti tentakel yang tak terhitung jumlahnya. Akarnya seperti kaki manusia, dan jumlahnya lebih dari seratus. Saat bergerak, ia sangat cepat, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Dalam sekejap, ia sampai di depan gerbang gunung. Semua orang merasa ngeri, karena ini adalah pohon anggur iblis. Selama ia berdiri di tanah, ia akan memiliki kekuatan tak terbatas, dan kemampuan regeneratifnya sangat kuat. Bahkan jika tanaman merambat dipotong, ia dapat beregenerasi dengan cepat. Pohon anggur iblis jenis ini memiliki kekuatan untuk melawan 10 ribu orang sendirian, yang setara dengan pasukan. Dulu, ketika perang antara manusia dan iblis, mereka harus membayar mahal hanya untuk berurusan dengan satu pohon anggur iblis. Dalam sekejap, seorang wanita terbang dari langit. Seluruh tubuhnya memancarkan lampu hijau, dan dia tampak seperti manusia wanita. Namun, ada sepasang sayap hijau besar di punggungnya. Ada simbol misterius di sayapnya, dan mengandung kekuatan ilahi. Dengan kepakan kipas yang lembut, seolah-olah ada hembusan angin kencang yang berhembus, menciptakan badai. Dia seperti seorang dewi, dan memiliki kecantikan yang menakjubkan. Terbang di udara, dia seperti dewa yang turun selangkah demi selangkah. Aura menakjubkannya mengejutkan semua iblis yang hadir. Seolah-olah kekayaan langit dan bumi telah berkumpul pada wanita ini, dan seluruh energi spiritual langit dan bumi berputar di sekelilingnya. Bahkan harimau logam liar pun tidak berani menampakkan aura ganasnya saat wanita ini muncul. Luan biru binatang ilahi. Seseorang segera berteriak, mengenali wanita bersayap di punggungnya ini. Itu adalah luan biru suci dari ras iblis. Menurut legenda, luan biru adalah binatang suci kuno yang melambangkan keberuntungan, dan berada di atas iblis yang tak terhitung jumlahnya. Ini bukan lagi iblis, tapi setara dengan dewa. Pada generasi ini, keturunan ras burung muncul, dan dia memiliki garis keturunan leluhur, melahirkan seekor luan biru. Dalam sekejap, dia menjadi dimenrace saintes, dihormati oleh semua ras. Meskipun garis keturunannya tipis, dan tidak bisa dibandingkan dengan luan biru yang asli, ia masih mengandung kekuatan binatang dewa, dan memiliki kekuatan untuk menekan dunia. Banyak manusia yang terkejut, generasi ras iblis ini benar-benar penuh dengan orang-orang jenius. Jika dia dewasa, dia akan menjadi raja iblis yang tak terkalahkan. Dengar, bukankah itu siaping dari ras manusia? Pada saat ini, iblis bermata tajam mengenali siaping dan berteriak. Bahkan kedatangan beluluan tidak bisa menyembunyikan keanggunan siaping. Itu memang siaping dari ras manusia. Dia persis seperti potret itu. Gagak kemalangan, raksasa bermata tiga, tunderbul bertanduk satu, dan beruang peledak air hitam semuanya ada di sisinya, seperti rumor yang beredar. Tidak mungkin. Mungkinkah orang-orang ini benar-benar menjadi iblis dan dijinakkan oleh manusia ini? Saya tidak yakin tentang itu, tapi sepertinya keduanya tidak bertentangan. Saya tahu bahwa gagak kemalangan dan yang lainnya adalah makhluk yang kejam dan tidak bermoral, dan cepat atau lambat akan menghianati ras iblis. Saya tidak menyangka mereka akan begitu cepat dan dihasut oleh manusia. Ini memalukan bagi ras iblis. Banyak setan mengertakan gigi dan menatap siaping dan yang lainnya. Semuanya tampak garang dan mematikan, seolah-olah mereka tidak sabar untuk bergegas dan membunuh mereka semua. Bagaimanapun, ada pengkhianat di antara mereka, dan dia menjadi antek umat manusia. Bagi ras iblis, ini sangat memalukan, dan hanya darah yang bisa menghapus rasa malu ini. Berita itu benar adanya. Saat ini, di daerah lain, banyak terdapat siswa elit. Di antara mereka adalah Feng Qudao, Lu Chao, Bai Qingqing, dan para jenius lainnya. Mereka juga berkumpul di sini. Ketika mereka melihat siaping muncul bersama beberapa iblis tingkat Grandmaster, mereka semua terkejut. Meski mereka pernah mendengar berita ini sebelumnya, banyak orang yang menganggapnya tidak masuk akal. Mereka tidak tahu dari mana rumor itu berasal, tapi mereka tidak menyangka rumor itu benar. Luar biasa, terlalu mengagumkan. Gagak kemalangan, raksasa bermata tiga, banteng petir bertanduk satu, beruang peledak air hitam, dan seterusnya. Yang mana di antara mereka yang bukan keturunan raja iblis. Mereka semua dijinakkan olehnya dan merupakan bersedia menjadi tunggangannya. Ini benar-benar sulit dipercaya, bagaimana anak nakal ini melakukannya. Sial, dia menyakiti kita sebelumnya, dan sekarang dia menyakiti ras iblis. Kali ini, iblis-iblis itu dikutuk. Bahkan jika mereka tidak mati, mereka akan kehilangan lapisan kulitnya. Banyak siswa elit memperlihatkan penampilan Sadenfrude. Meskipun mereka sangat membenci Xiaoping, mereka juga ingin melihat sekelompok setan dengan hidung terangkat menderita. 683. Tunggu. Murid beberapa setan mengerut saat mereka menatap wanita di samping Xiaoping. Mereka segera berteriak, bukankah itu orang suci dari ras kelinci, Tulinglong? Kenapa dia ada di tangan manusia itu? Apa? Banyak setan menoleh dan semuanya terkejut. Sebelumnya, mata mereka tertarik pada gagak kemalangan, raksasa bermata tiga, dan iblis lainnya, sehingga mereka tidak memperhatikan Tulinglong di samping mereka. Sekarang mereka diingatkan oleh iblis lainnya, mereka memang melihat Tulinglong berdiri di samping. Dia tampak sedih saat memijat Xiaoping seperti pelayan yang penuh perhatian. Sementara itu, manusia Xiaoping itu seperti pemilik budak. Dia memiliki penjaga iblis yang kuat dan seorang suci yang melayaninya. Bahkan Raja Iblis pun tidak akan menerima perlakuan seperti itu. Melihat situasi ini, kelompok iblis itu langsung meledak amarahnya. Demon saintes yang bermartabat telah ditangkap oleh manusia untuk dijadikan pelayan. Hal ini membuat mereka lebih marah daripada gagak kemalangan dan iblis lainnya yang menjadi pengkhianat. Mereka hanya ingin menguliti Xiaoping hidup-hidup. Linglong? Saat ini, suara yang jelas terdengar. Tampaknya mengandung sedikit kemarahan. Orang yang berbicara adalah wanita berpakaian hijau, binatang suci, Green Luan. Dia melebarkan mata indahnya dan menatap Tulinglong di samping Xiaoping. Karena dia dan Tulinglong telah berteman baik selama bertahun-tahun, mereka sangat dekat dan dapat dianggap sebagai sahabat. Sekarang dia melihat Tulinglong di tangan manusia, dia terkejut dan marah. Suster hijau Luan, mendengar suara ini, Tulinglong langsung merasa sangat bersemangat. Dia hendak melompati, tapi dia sepertinya memikirkan sesuatu dan segera berhenti, tidak berani melakukan gerakan apapun. Ini karena dia sudah lama dikendalikan oleh manusia tercela ini. Jika dia lolos, dia bisa meledakan tubuhnya dengan satu pikiran. Dengan kata lain, dia hanyalah bom waktu. Jika dia pergi, dia hanya akan merugikan orang lain. Linglong, kenapa kamu tidak datang? Green Luan menyipitkan matanya dan menatap Tulinglong dan Xiaoping. Dia bisa merasakan pemikiran rumit Tulinglong. Jelas sekali, dia ingin datang, tapi dia merasa was-was. Tidak diragukan lagi, Tulinglong disandara oleh manusia ini. Kalau tidak, mengapa dia menunjukkan ekspresi seperti itu? Ayo, ayo. Xiaoping memeluk pinggang Ramping Tulinglong. Dia sudah menjadi pelayan pribadiku. Bagaimana dia bisa pergi? Tentu saja, jika Anda punya cara untuk membuatnya pergi secara sukarela, saya tidak akan menghentikan Anda. Bagaimanapun, saya adalah orang yang demokratis, dan saya sangat menghormati pilihan individu. Saya tidak akan memaksa orang lain begitu saja. Dia memamerkan gigi putihnya. Anjing asteris berengsek. Raksasa bermata tiga dan iblis lainnya berharap mereka bisa meludahi wajah manusia yang tidak tahu malu itu. Jika bukan karena bom waktu yang ditanam pada mereka, mereka pasti sudah lama melarikan diri. Mereka tidak akan menunggu sampai sekarang. Dia bahkan mengatakan bahwa dia tidak akan memaksa orang lain. Iya, ini mungkin bukan disebut kekerasan, tapi ancaman. Tulinglong jelas memiliki hati yang jernih, dan dia segera memahami arti kata-kata manusia jahat ini. Dia sepertinya memperingatkannya bahwa jika dia ingin pergi, dia tidak akan menghentikannya, tetapi dia harus menanggung konsekuensinya. Kata-kata yang dingin dan acuh-ta'acuh membuatnya gemetar ketakutan. Itu bahkan lebih mengerikan daripada ancaman langsung. Linglong, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu masih berada di sisi manusia? Mengapa kamu tidak cepat kembali? Phoenix hijau menyipitkan matanya. Meskipun dia sudah menduga ada sesuatu yang salah, dia masih membuka mulutnya untuk menyelidiki. Tidak, aku, aku akan tetap di sini. Tulinglong memandang Bluluan dengan cemas. Meskipun dia sangat ingin meninggalkan manusia jahat ini, dia tetap menolak saran Bluluan. Sebelum menyelesaikan masalah bom di tubuhnya, dia memutuskan untuk tidak kembali dan bertemu dengan teman iblisnya. Manusia, apa yang kamu lakukan pada Linglong? Mata indah Bluluan menunjukkan niat membunuh yang kuat. Setelah bersama Tulinglong begitu lama, bagaimana dia masih bisa mengerti bahwa Tulinglong pasti dipegang oleh manusia Siaping, jadi dia tidak punya pilihan selain tunduk padanya. Apa yang aku lakukan? Tidakkah kamu tahu jika kamu datang dan mencoba? Mungkin kita berdua bisa berduaan dan ngobrol sepanjang malam. Siaping memutar matanya dan memberi saran. Dia memandang Bluluan dan langsung tergoda. Ini adalah binatang dewa. Meski garis keturunannya agak tipis sekarang, ia masih bisa terus dimurnikan di masa depan. Jika dia menangkapnya dan menjadikannya tunggangannya, bukankah itu menantang surga? Ini setara dengan memiliki binatang dewa sebagai hewan peliharaan. Tidak, kamu binatang buas. Tulinglong berteriak dengan ekspresi sangat cemas. Dia memandang Siaping dengan sedih dan marah. Manusia binatang yin ini tidak hanya mengincarnya, tapi juga kakak perempuannya. Dia ingin melakukan trisam dengannya. Jika kakak perempuannya, Bluluan, benar-benar sendirian dengan binatang tak tahu malu ini, dia pasti akan mengikuti jejaknya dan disiksa oleh binatang ini. Dia pasti tidak bisa membiarkan ini terjadi. Apa maksudmu tidak? Apa kamu cemburu? Jangan khawatir, meski banyak wanita di sekitarku, aku tetap sangat mencintaimu. Siaping mengucapkan kata-kata cinta ini dengan santai. Cemburu, pantatku. Tulinglong ingin menggigit Siaping. Dia jelas khawatir kakak perempuannya Bluluan akan disakiti oleh manusia ini, tapi dia dengan jahat mengatakan bahwa dia cemburu pada kakak perempuannya Bluluan. Namun, Tulinglong tahu apa yang dipikirkan Siaping, tapi yang lain tidak. Segera terjadi keributan. Bajingan, manusia paling kotor dalam sejarah, hewan jantan. Apa yang kamu maksud dengan, walaupun ada banyak wanita di sekitarku, aku tetap mencintaimu. Bahkan ada kata-kata yang lebih buruk dari ini. Tria paling tidak tahu malu dalam sejarah jelas-jelas berselingkuh dan berselingkuh di depan seorang wanita, tapi dia mengatakannya sebagai hal yang biasa. Aku belum pernah melihat binatang seperti itu. Apa yang kamu maksud dengan tidak berperasaan? Ini dia. Kak Linglong, buang bajingan ini. Dia sama sekali tidak pantas mendapatkan cintamu. Jatuh cinta dengan bajingan akan menghancurkan hidupmu. Sister Linglong, bertobatlah dan selamatkan dirimu. Pria seperti itu tidak layak mendapatkan cintamu. Dia tidak membuatmu hamil, kan? Masih ada harapan untuk mencampakkannya. Meskipun aku seorang wanita manusia, aku juga meremehkannya. Sekelompok wanita setengah mati karena marah. Apakah mereka berasal dari ras iblis atau ras manusia? Mereka semua menatap siaping dengan marah, hanya ingin memotongnya menjadi beberapa bagian. F. Chuck, apa yang terjadi? Mengapa orang suci ras iblis jatuh cinta pada manusia? Dan dia cemburu? Bukankah mereka berdua tidak saling kenal sebelumnya? Ini benar-benar cinta pada pandangan pertama. Terlebih lagi, di medan pertempuran iblis surgawi, bahaya mengintai di mana-mana. Mereka berdua telah melalui cobaan dan kesengsaraan bersama, menjalani hidup dan mati bersama. Perasaan mereka meningkat pesat, memicu percikan api. Pada akhirnya, hal itu menjadi tidak terkendali. Metodenya brilian. Saya sudah lama mendengar bahwa siaping ini telah memikat banyak wanita, dan banyak wanita cantik tiada taraf telah jatuh ke tangannya. Awalnya hanya rumor, tapi sekarang menjadi pembuka mata. Orang suci ras iblis yang bermartabat telah dijemput olehnya dalam beberapa hari, dan dia masih bersikeras untuk menikah dengannya. Tidak peduli seberapa keras aku mencoba, dia tidak bisa mengusirnya. Apakah ada keadilan di dunia ini? 684. Tu Linglong, bangunlah. Dia bukan manusia, dia binatang. Dia binatang berwajah manusia. Kamu tidak akan mendapatkan akhir yang baik jika jatuh cinta dengan pria seperti itu. Benar, cinta antara manusia dan iblis selalu menjadi tragedi sejak zaman kuno. Jangan tertipu oleh manusia itu. Dia pejantan, jenis yang menabur benih di mana-mana. Kecepatan reproduksinya bahkan lebih cepat daripada ras kelinci. Tidak ada akhir yang baik jika kamu jatuh cinta pada manusia tak tahu malu itu. Tu Linglong, aku sudah mengetahui tentang dirimu. Aku sangat menyukaimu saat itu, tapi aku tidak menyangka kamu menjadi orang suci seperti itu. Pernahkah kamu melihat seorang pria? Anda bisa memilih siapa saja, tetapi Anda memilih sampah semacam ini. Orang suci dari ras iblis benar-benar jatuh cinta pada manusia dan meninggalkan dirinya sendiri. Ini hanyalah sebuah skandal besar. Ini lebih buruk daripada diperlakukan sebagai pengkhianat iblis oleh gagak kesialan. Masalah ini tidak bisa ditoleransi. Sekelompok setan mengepalkan tangan mereka. Niat membunuh mereka melonjak dan paru-paru mereka hampir meledak. Apalagi saat mereka melihat pasangan pesina, Siaping dan Tu Linglong, bersama-sama. Mereka tampak seperti sedang jatuh cinta satu sama lain. Hati mereka dipenuhi dengan kejahatan. Mereka tidak tahan dengan pasangan ini sedetik pun. Manusia, apakah kamu bosan hidup? Kamu berani berselingkuh dengan orang suci dari ras iblis. Ini adalah kejahatan yang bisa dihukum mati. Sambil mengaum, seekor harimau ganas seukuran gunung kecil menonjol. Ini adalah macan logam. Matanya mengandung niat membunuh yang mengerikan, menyebabkan hutan bergetar. Kempat anggota tubuhnya yang kuat berdiri di tanah, mengeluarkan tekanan yang fatal. Cakar dan taringnya yang tajam mampu mencabik-cabik dan melahap semua mangsanya. Kamu berani menodai orang suci dari ras iblis. Kamu harus mati. Kejahatan ini tidak bisa dimaafkan. Seekor burung iblis berputar-putar di langit. Suaranya cukup keras hingga memecahkan batu. Tubuhnya sangat besar, dan ketika ia melebarkan sayapnya, ia memiliki lebar sayap 20 hingga 30 meter, menutupi langit. Ini adalah hering pemakan mayat, burung iblis yang tak tertandingi. Ia pernah mendominasi suatu wilayah di era primordial, memakan iblis surgawi. Ia tak terkalahkan dan dikenal sebagai pembersih medan perang. Ia bisa menelan ribuan manusia dalam satu tegukan dan mencernanya dengan cepat. Bisa dikatakan keganasannya bahkan lebih besar dari gagak kesialan. J.J., ku dengar membunuh manusia ini akan memberi kita hadiah yang besar. Aku penasaran berapa banyak yang bisa kita dapatkan. Aku sangat menantikannya. Pohon anggur iblis berdiri di atas tanah, tanaman merambatnya menari-nari. Sepasang mata muncul di batang pohon, seperti mata kematian. Mereka mengandung aura hitam, dan ketika mereka melihat makhluk hidup, mereka merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Seolah-olah mereka sedang ditatap oleh dewa kematian. Orang-orang di sekitarnya segera merasakan hawa dingin menyapu mereka, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Ketiga setan besar menatap Siaping pada saat yang sama, berniat untuk mengambil nyawanya. Mereka memancarkan aura ganas yang tak tertandingi saat niat membunuh melonjak. Kemarilah dan mati, Siaping mengepalkan tangannya dan memecahkannya. Dia sangat ingin membunuh beberapa iblis untuk membangun kekuatannya dan menangkap beberapa keturunan Raja Iblis untuk ditukar dengan uang. Berani. Sekelompok manusia hanya bisa menghela nafas. Seperti yang diharapkan dari Siaping. Meskipun menghadapi ancaman dari begitu banyak Great Demon, dia tetap sombong, sepenuhnya mengabaikan mereka. Anak ini mungkin bahkan tidak tahu bagaimana menulis kata, takut. Setiap orang. Saat itu, raksasa bermata tiga itu berdiri ke depan, berharap bisa meredakan ketegangan. Mengapa perlu senjata? Pemakaman setan surga ada di depan dan harta karun ada di depan. Kita harus bergabung untuk menjelajahi tempat harta karun. Manusia dan iblis harus bekerja sama untuk membangun masyarakat yang harmonis. Itulah cara untuk mencapai situasi yang saling menguntungkan. Jika kita bertarung sampai mati di sini, kedua belah pihak akan menderita. Itu hanya akan menguntungkan iblis jahat di sini. Kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Dia ingin menghentikan pertempuran karena dia tahu betapa ganasnya manusia Siaping. Kekuatannya sangat mengerikan. Jika iblis-iblis ini melangkah maju, mereka pasti akan mengikuti jejaknya. Benar. Tidak perlu bertengkar di sini. Tidak ada dendam di antara kita. Apa gunanya? Blackwater Grizzly memperlihatkan ekspresi jujur. Dia tidak lagi memiliki sifat kasar seperti sebelumnya. Dia ramah seperti boneka beruang. Beberapa iblis yang mengenalnya mengira bahwa dia adalah seorang biksu ulung dan bahkan telah beralih menjadi vegetarian. Persetan dengan kakak iparmu. Di kejauhan, iblis langsung mengutuk. Raksasa bermata tiga, kamu mengetahui kepribadianmu hanya karena kamu berpura-pura menjadi duta perdamaian. Saat itu, kamulah yang berteriak tentang membunuh manusia, mengatakan bahwa kamu ingin membunuh seluruh keluarga mereka. Dan melenyapkan seluruh negara. Sekarang, Anda memberitahu saya bahwa Anda ingin membangun masyarakat yang harmonis dan bergabung dengan manusia. Situasi win-win seperti apa ini? Setelah kamu ditundukkan oleh manusia, apakah kepalamu dipenuhi kotoran? Kamu mengatakan hal yang tidak masuk akal sepanjang hari. Dia menatap marah pada raksasa bermata tiga itu, hanya ingin menghajarnya. Benar, benar. Ada juga Blackwater Grizzly. Tidak kusangka kamu berani mengatakan hal seperti itu. Tidak ada dendam di antara kita, jadi tidak perlu ada pertengkaran. Kembali ke miriat Demon Mountain, ketika iblis memelototi Anda, Anda menyerang ke depan dan memukulinya sampai di elumpuh dan terbaring di tempat tidur selama tiga bulan. Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa tidak ada dendam di antara kita saat itu? Iblis lain yang menaruh dendam pada Blackwater Grizzly juga berteriak. Ada apa sekarang? Kamu sudah menjadi Buddha dan vegetarian. Bisakah seekor anjing berubah menjadi makan kotoran? Ramuan menyihir macam apa yang diberikan manusia itu padamu? Jika bukan karena Blackwater Grizzly yang berdiri di depannya, dia akan mengira orang ini telah ditukar. Mulut Blackwater Grizzly bergerak-gerak. Itu telah terungkap. Sejujurnya, saat itu, ia memiliki temperamen yang buruk dan akan menghajar iblis manapun yang tidak disukainya. Namun, setelah diberi pelajaran oleh Xia Ping, ia menjadi lebih berperilaku baik dan tidak berani sombong lagi. Selain itu, ia juga mengira bahwa iblis-iblis ini akan membuang nyawanya jika mereka datang. Oleh karena itu, mereka berusaha membujuk mereka dengan kata-kata yang baik, dengan harapan tidak akan terjadi konflik. Namun kini, tampaknya hasilnya berbanding terbalik dengan apa yang diinginkannya. F. Chuck, apakah ada rasa pencapaian setelah menjadi pengkhianat? Saat itu, kami bahkan menyebut kalian kakak. Itu sangat memalukan. Miriat Demon Mountain membesarkan kalian dan membina kalian. Entah berapa banyak sumber daya yang telah Anda keluarkan. Inikah caramu membalas iblis? Tidak apa-apa jika kamu tidak membantu kami, tapi kamu sebenarnya berdiri di sisi manusia menghentikan kami. Kamu pikir kamu benar. Aku bahkan curiga kamu adalah manusia berkulit iblis. Hentikan omong kosongmu. Jika kamu berani menghentikan kami, kami akan membunuhmu juga. Dulu aku memperlakukan kalian sebagai kakak, tapi sekarang-sekarang tidak lagi. Mulai sekarang, kita bukan lagi teman. Jangan bilang kamu mengenal kami saat kita pacaran. Kelompok iblis dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka sangat marah hingga paru-paru mereka hampir meledak karena perkataan raksasa bermata tiga dan iblis lainnya. Jelas sekali para iblislah yang menderita penghinaan seperti itu, dan mereka bahkan ditampar wajahnya oleh manusia. Setan-setan ini bahkan menonjol dengan rasa kebenaran yang kuat, menyuruh mereka untuk tenang, rukun satu sama lain, dan tidak bertindak gegabuh. Lelucon yang luar biasa. Apakah mereka benar-benar mengira setan tidak mudah marah? Setelah ditampar dari sisi kiri, mereka tetap harus mengangkat sisi kanannya. Sudah berakhir, sudah berakhir. Wajah raksasa bermata tiga dan iblis lainnya semuanya berubah menjadi hijau. Mereka dengan baik hati menasihati iblis-iblis ini untuk tidak membuang nyawa mereka, namun sebaliknya, mereka dipandang sebagai pengkhianat dan menjadi anjing umat manusia. Ini benar-benar kasus ekor anjing menggigit tangan pemberi makan. 685. Matilah, manusia. Harimau logam itu meraung dan menyerang Siaping. Suara mendesing. Ia mengayunkan cakarnya yang besar dan seketika, empat atau lima aliran energi meledak. Itu seperti bila energi, mereka merobek udara dan mengepung Siaping. Energinya tak terkalahkan dan lebih cepat dari kecepatan suara. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Mereka bisa merasakan teror serangan macan logam itu. Itu tidak lebih lemah dari serangan seorang ahli pedang. Kamu berani menyerangku. Kamu pasti bosan hidup. Dengan suara Soe, Siaping melompat dari tubuh Tunderbull bertanduk satu dan melepaskan pukulan. Sebuah tinju besar terbentuk di udara. Itu seperti tinju raksasa dan menyerang energinya. Bang! 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 Dalam sekejap mata, kedua kekuatan itu bertabrakan dengan keras, menyebabkan ledakan keras. Kidi sekitarnya menyebar ke segala arah seperti tetesan air hujan yang jatuh dari langit. Ketika energinya jatuh ke tanah, rasanya seperti meteor menghantam tanah, menciptakan lubang yang dalam. Tanah beterbangan kemana-mana dan tanah retak. Apakah hanya ini yang bisa kamu lakukan, manusia? Cepat mati! Harimau logam itu mencibir. Itu memunculkan niat membunuh yang mengerikan. Dengan dong, ia melompat dan berubah menjadi bayangan di udara. Tubuh logam besar itu bergegas menuju Siaping. Rasanya seperti sebuah gunung kecil sedang runtuh. Cakar harimau yang besar tidak terkalahkan dan memancarkan cahaya dingin di udara. Di depan cakar harimau, daging dan darah adalah sebuah lelucon. Itu tidak lebih kuat dari selembar kertas. Bodoh! Siaping tidak mengelak. Dia memukul udara dengan telapak tangannya. Keterampilan bela diri tingkat tinggi tingkat raja, tampar telapak tangan. Telapak tangan ini sangat ganas. Itu berisi dua jenis energi. Itu seperti air pasang, bertumpuk lapis demi lapis. Raungan naga samar-samar terdengar di udara. Dong! Tiba-tiba, energi tersebut menghantam tubuh harimau logam tersebut. Itu seperti banjir energi yang meledak ke dalam tubuhnya. Udara bergetar ribuan kali. Ah! Tiba-tiba, cakar harimau logam tidak dapat menahan energi yang tak terbatas. Energi mengalir di sepanjang cakarnya dan masuk ke tubuh besarnya, menyebabkannya terlempar. Meski tubuhnya sekuat logam, ia masih terluka parah hingga mengeluarkan bunyi memekik yang membekukan darah. Mau tak mau ia memuntahkan seteguk darah yang berceceran ke tanah. Benda itu meluncur ratusan meter ke tanah, menciptakan jurang yang dalam. Akhirnya berhenti. Di tengah perjalanan, ia menghancurkan puluhan batu besar hingga menyebabkan debu beterbangan. Tidak mungkin. Bagaimana Metal Tiger bisa kalah dalam kompetisi kekuatan? Monster tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Benar. Bagaimana Metal Tiger bisa kalah? Harimau logam adalah ras terkenal dengan kekuatan ilahi. Itu sama terkenalnya dengan ras singa dan ras raksasa. Kekuatan mereka tidak ada bandingannya. Tidak banyak monster yang bisa menghentikan mereka. Belum lagi manusia, mereka tidak terkalahkan. Di antara mereka yang memiliki level yang sama, mereka dapat menggantung dan menghajar para elit umat manusia. Tapi sekarang, itu sebenarnya bukan tandingan kekuatan manusia ini. Hanya dengan satu telapak tangan, harimau logam itu terlempar seperti sampah. Jejak telapak tangan bening tiba-tiba muncul di tubuh harimau logam itu. Raksasa bermata tiga dan monster lainnya tidak berdaya. Mereka pernah bertarung dengan Xiaoping sebelumnya. Tentu saja mereka tahu bahwa manusia ini adalah monster. Kekuatannya bahkan lebih mengerikan dari monster. Dia seperti bayi binatang dewa. Raksasa bermata tiga dan iblis lainnya tidak berdaya. Mereka pernah melawan Xiaoping, jadi mereka secara alami tahu bahwa manusia adalah monster. Kekuatannya bahkan lebih mengerikan dari iblis seperti mereka. Dia sebanding dengan anak binatang dewa. Raksasa bermata tiga dan monster lainnya tidak berdaya. Mereka pernah bertarung dengan Xiaoping sebelumnya. Tentu saja mereka tahu bahwa manusia ini adalah monster. Kekuatannya bahkan lebih mengerikan dari monster. Dia seperti bayi binatang dewa. Sekarang, macan logam masih ingin bersaing dengan Xiaoping dalam hal kekuatan. Bukankah itu seperti pamer di depan Confucius? Tubuh yang kuat. Xiaoping menyipitkan matanya. Dia merasa bahwa ketika dia menamparkan harimau logam itu, dia tidak menamparkan tubuh yang berdaging dan berdarah. Sebaliknya, dia menamparkan sepotong besar paduan titanium. Meskipun klaples palem kuat, sepertinya tidak mampu melukai tubuh harimau logam itu. Meski macan logam itu terlihat menyedihkan, namun luka di tubuhnya bukanlah apa-apa. Ini akan segera pulih. Sialan manusia. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Tidak buruk. Harimau logam itu berdiri dari lubang yang dalam. Cahaya berbahaya muncul di matanya. Ini segera meningkatkan tingkat bahaya Xiaoping beberapa tingkat. Itu telah mencapai tingkat musuh hidup dan mati. Itu tidak akan dianggap enteng baginya. Tapi ini saja tidak cukup untuk menghadapiku, si macan logam. Aku akan membiarkanmu, manusia rendahan, melihat apa yang disebut celah. Ini adalah celah yang kalian manusia tidak akan pernah bisa menandingi kami monster. Dengan suara swash, macan logam itu segera mengeluarkan cangkang putihnya. Itu diukir dengan tanda misterius yang padat. Tampaknya mengandung kekuatan luar biasa dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Tidak ada keraguan bahwa cangkang putih ini adalah harta karun. Cangkang suara guntur. Seseorang segera mengenali cangkang putih ini dan berteriak, ini adalah harta karun misterius dari laut tak berujung. Jika Anda menggunakan cangkang suara guntur ini, kekuatan gelombang suara dapat meningkat sepuluh kali lipat. Saat gelombang suara semacam ini meledak, itu seperti guntur yang mengguncang langit. Raungan dewa petir di langit sudah cukup untuk menghancurkan segala kejahatan. Mengaum. Harimau logam itu mengeluarkan tanda sound shell, memasukkannya ke dalam mulutnya, membuka mulutnya yang berdarah, dan segera mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan bumi. Ini auman harimau. Apa yang digunakannya adalah seni bela diri gelombang suara tertinggi klan harimau, Angry Tiger Roar. Setelah digunakan, kekuatan auman klan macan tidak kalah dengan auman singa. Ditambah dengan tanda sound shell, rasanya seperti menambahkan sayap pada harimau, dan kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Gemuruh gelombang-gelombang-gelombang. Segera, lingkaran gelombang suara yang menakutkan datang dari udara, berpusat pada tubuh harimau logam, menyebar ke segala arah, naik dan turun, bergetar sepenuhnya. Area beberapa mil seluruhnya diselimuti oleh gelombang suara ini. Gelombang suara seperti itu, penuh aura destruktif, terkondensasi menjadi substansi, seolah-olah jutaan pasukan dikirim pada saat yang bersamaan. Kekuatan gelombang suara berubah menjadi pedang dan bergegas menuju Siaping. Di tengah perjalanan, batu-batu besar langsung pecah. Setelah ribuan tabrakan, betapapun kerasnya batu-batu besar itu, mereka tidak dapat menahannya dan mudah hancur. Teknik perlindungan tubuh utara gelap. Siaping menggerakkan pikirannya dan segera memasang perisai energi besar, berubah menjadi karang di laut. Tidak peduli seberapa bergejolak ombaknya, dia tetap tidak bergerak. Bang-bang-bang. Lapisan gelombang suara yang terkondensasi turun, gelombang demi gelombang, seolah-olah tidak akan pernah berhenti, dan bahkan kekuatannya terus meningkat, menumpuk dengan gila-gilaan. Bahkan perisai ki dari teknik perlindungan tubuh utara gelap diguncang hingga menimbulkan riak besar, yang sepertinya membentuk resonansi, melukai paru-parunya dan melukai dirinya sepenuhnya. Harta yang sangat kuat, mata Siaping menunjukkan secercah cahaya. Raungan harimau seperti itu, metode budidaya gelombang suara, yang belum pernah dia lihat seumur hidupnya, dan kekuatannya tidak terbatas. 686 Meskipun suara kigong macan logam sangat kuat, Siaping sudah mengatakan bahwa dia tidak sama seperti sebelumnya. Setelah dipromosikan menjadi master bela diri surga ke-9 dan memadatkan kekuatan gangki, kekuatan keterampilan perlindungan tubuh gelap utara miliknya beberapa kali lebih kuat. Ketangguhan gangki tidak sebanding dengan esens asli. Jika sebelumnya perisai pelindungnya hanya setinggi tanah, kini telah berevolusi keranah baja. Serangan biasa tidak dapat menghancurkan pertahanannya sama sekali. Bahkan dengan kekuatan tunder celap shell, mustahil untuk mengalahkan Siaping sepenuhnya. Jika macan logam dipromosikan ke alam kekuatan tertinggi surga ke-2, diperkirakan Siaping akan berada dalam bahaya. Namun, tidak ada pertanyaan jika di dunia ini. Itu hanyalah monster di alam surga pertama kekuatan tertinggi. Bahkan jika macan logam berbakat, akan sulit untuk berpromosi ke alam surga ke-2 kekuatan tertinggi dalam waktu singkat. Bang! 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 Gelombang suara yang kuat ini membombardir tubuh Siaping, seolah-olah telah dipukul ribuan kali, terus-menerus menghajar kotoran di tubuhnya dan memurnikannya menjadi baja yang tahan lama. Pada saat yang sama, kekuatan ini juga menstimulasi kekuatan obat di tubuhnya, terus-menerus memurnikannya menjadi esensi asli, dan kemudian melalui tungku matahari, memurnikannya menjadi gangki, kekuatan di tubuhnya tumbuh sedikit demi sedikit. Ketika esensi asli dinaikkan ke tingkat ekstrim, 2 meridian di tubuhnya patah satu demi satu. Esensi asli dalam tubuhnya telah meningkat pesat, dan budidaya seni bela dirinya telah berkembang pesat. Saya harus berterima kasih kepada macan logam ini. Siaping sangat senang. Sejauh ini, dia telah menembus tiga meridian dan telah mengambil langkah besar menuju puncak alam master bela diri surga ke-9. Biasanya, akan sangat sulit untuk menembus satu meridian, tetapi dengan bantuan macan logam dan rangsangan dari krisis hidup dan mati, budidaya seni bela dirinya berkembang pesat. Begitu dia menghubungkan 108 meridian dan mencapai ranah 100 meridian, inilah saatnya untuk dipromosikan ke alam kekuatan tertinggi. Apa, bahkan ini tidak dapat menyakiti manusia ini? Seberapa kuat kigong pelindung bajingan ini? Bahkan pertahanan klan penyu tidak terlalu buruk. Mata macan logam melebar. Ia meraung putus asa dan menggunakan metode budidaya gelombang suara tertinggi dari klan harimau, ingin membunuh manusia ini dalam sekejap. Namun kini, ketika kigong gelombang suara membombardir manusia ini, seolah-olah ia menemukan karang di laut. Tidak peduli bagaimana ombak menerpanya, dia tampak acuh-ta'acuh dan berdiri teguh. Hah! Starlight Tortoise melihat pemandangan ini dari jauh. Awalnya ia tergeletak di tanah dan tidak memperhatikan sekelilingnya. Namun, terkejut melihat Siaping mampu menahan auman harimau logam dengan begitu mudah. Ini karena bahkan di dalam klan penyu, hampir tidak ada daemon penyu yang dapat menahan auman harimau logam. Bagaimanapun, serangan gelombang suara tidak berbentuk dan tidak berwarna, dan mengandung kekuatan feminin tertinggi. Sekalipun seseorang memiliki cangkang kura-kura untuk bertahan melawannya, ia tetap akan menembus dan menyerang tubuh secara langsung, melukai organ dalam. Itulah sebabnya raungan kigong klan macan begitu menakutkan sehingga banyak anggota klan iblis yang gemetar ketakutan saat mendengar namanya. Harimau kecil, hanya ini yang kamu punya. Merasa serangan gelombang suara Metal Tiger sepertinya semakin melemah, Siaping langsung merasa tidak senang. Dia sedang berkultivasi, dan sudah waktunya dia maju pesat. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan ini? Segera, dia berkata dengan nada menghina, kamu lelah setelah berteriak. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin memperluas wawasanku? Inikah caramu memperluas wawasanku? Aku tidak mengerti apa hebatnya dirimu. Aku akan memberitahumu secara langsung. Aku berdiri di sini tanpa bergerak. Metal Tiger, kamu tidak bisa menyakitiku sama sekali. Yang disebut raungan klan harimau itu omong kosong. Aku menyarankan agar klan macanmu berhenti mengaum dan mulai mengerang. Akan lebih efektif jika seperti itu. Jika kamu melakukan pekerjaan dengan baik dan membuatku merasa lebih baik, aku bahkan bisa memberimu beberapa dolar. Dia memberikan sarannya. Mulut gagak kemalangan dan monster lainnya bergerak-gerak saat mendengar ini. Mulut manusia ini masih tetap tercelah seperti biasanya. Mulut anjing tidak bisa mengeluarkan gadingnya. Dia membuat marah para monster sampai mati. Meskipun mereka orang luar, mereka tetap ingin menghajar bajingan ini sampai mati. Keluhlah pantatmu. Hidung Metal Tiger Bengkok karena marah. Auman Kigong klan macanku terkenal di seluruh dunia. Saat kami menaklukkan semua ras di dunia, kalian manusia hanyalah monyet yang hanya tahu cara memanjat pohon. Kamu sombong sekali hanya dengan sedikit perlindungan. Beraninya kamu meremehkan keterampilan ilahi jalur bela diri klan macanku. Apakah kamu ingin mati? Ia tidak tahan dengan manusia ini sedetikpun. Tidak apa-apa jika dia menghinanya, tapi dia bahkan menghina reputasi klan macan. Dia hanya mencoba untuk membentuk dendam kematian dengan klan macan. Tiba-tiba, energi iblisnya meledak. Energi iblisnya begitu mengerikan sehingga lubang yang dalam terbentuk di tanah dan semuanya dituangkan ke dalam Thunder Sound Shell. Segera, Rune Misterius menyembur keluar dari Thunder Sound Shell dan tumbuh beberapa kali lebih besar. Tampaknya telah berubah menjadi tanduk dan aura kuat terpancar darinya. Mengaum. Macan logam meraung lagi. Dengan amplifikasi Thunder Sound Shell, kekuatan gelombang suara meningkat 10 kali lipat. Gelombang suara telah memadat dan menciptakan segala macam fenomena aneh. Sialan, Metal Tiger jadi gila. Sembunyikan. Jika tidak, kamu akan mati. Bajingan, macan logam ini gila. Dia tidak hanya membunuh manusia itu, tapi dia juga ingin membunuh kita. Dia mencoba membuat kita mendapat masalah. Dia sangat tidak beruntung. Para jenius iblis dan elit manusia di sekitarnya terkejut. Wajah mereka menjadi pucat karena serangan gelombang suara tersebut tidak membedakan antara kawan dan lawan. Terlebih lagi, itu adalah serangan area of effect. Beberapa iblis dan manusia jenius yang lebih dekat dengan harimau logam melarikan diri ketakutan. Tanpa ragu, jika mereka terus tinggal di tempat ini, mereka pasti akan diserang. Yang lebih lemah bahkan akan terkejut sampai mati. Gemuru gelombang-gelombang-gelombang. Gelombang suara menyebar dari Thunder Sound Shell dan menutupi seluruh ruangan. Itu seperti bulldozer, menghancurkan ke segala arah. Batuan besar di tanah hancur, dan lebih dari selusin retakan muncul di tanah. Puluhan ton tanah berterbangan dan menghantam kejauhan, membentuk bukit kecil. Beberapa monster dan manusia yang tidak menghindar tepat waktu terlempar oleh gelombang suara. Paru-paru mereka terluka, dan mereka batuk darah di udara. Siaping juga dikirim terbang. Dia meluncur 100 meter sebelum berhenti. Jejak darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Dia jelas terluka ringan. Tak perlu dikatakan lagi, kemarahan Metal Tiger dan kekuatan Thunder Sound Shell sudah memiliki kemampuan untuk menyakitinya. Namun, bukan saja dia tidak marah, tapi dia juga sangat bersemangat. Karena dampaknya barusan, dia telah membuka meridian lain, dan esensi sejatinya meningkat secara gila-gilaan. 687. Bajingan, kamu belum mati. Ketika Harimau Logam melihat bahwa Siaping tidak terbunuh oleh Auman Harimau dan masih berdiri di tempat yang sama seperti sebelumnya, ia menjadi gila dan menjadi gila. Serangan tadi telah menghabiskan lebih dari setengah kekuatan iblisnya. Itu adalah serangan yang kuat dengan kekuatan penghancur yang mengerikan. Bahkan Grandmaster Clan penyus seharusnya tidak mampu menahannya. Namun, Siaping, seorang manusia, telah memblokirnya. Itu sangat tidak rela. Masih belum mati, aku hanya bermain-main denganmu. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda memiliki tiga kepala dan enam lengan dan dapat menekan yang lain? Jika aku ingin membunuhmu, itu seperti membunuh seekor ayam. Aura Siaping bergetar, dan aura mengerikan meledak, membentuk aura unik yang menghancurkan area sekitarnya. Setan dan manusia di sekitarnya merasa seperti gunung menimpa mereka, membuat mereka sulit bernapas. Dia merasa pertarungan dengan Metal Tiger pada dasarnya tidak berpengaruh padanya, jadi tidak perlu terus memainkannya. Apa? Sebelum Metal Tiger sempat bereaksi, Siaping langsung bergerak. Dengan menggunakan langkah kunpeng, dia tiba di samping macan logam dalam sekejap dan meninjunya. Dong! Kekuatan pukulannya meledak, dan seluruh tubuh macan logam hancur. Tanda tinju yang jelas muncul di tubuh logamnya, dan Ki yang mengerikan bergetar hebat. Ah! Macan logam tidak bisa menahan tangis kesakitan. Tiba-tiba ditemukan bahwa kecepatan dan kekuatan Siaping tidak ada bandingannya dengan sebelumnya. Bang! 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 Pukulan Siaping seperti kilat. Tanda tinju yang tebal muncul di kehampaan, seperti langit yang dipenuhi tetesan air hujan, dan dengan keras membombardir tubuh macan logam, meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Segera, macan logam digantung seperti bola, dan bekas tinju yang tebal muncul di tubuhnya. Itu seperti sepotong logam yang terus-menerus dipalu dan diremas. Bajingan, manusia sialan. Harimau logam merasakan kemarahan yang luar biasa di dalam hatinya. Dalam pertarungan tadi, manusia bajingan ini hanya mempermainkannya. Dia terlalu meremehkan setan. Namun, tinju Siaping terasa seperti badai, dan tidak ada waktu untuk istirahat. Itu seperti perahu kecil di tengah badai, seolah-olah akan hancur sedetik kemudian. Menarik, aku tidak bisa mengalahkannya sampai mati. Siaping menyipitkan matanya. Dia menemukan bahwa dia telah meninju macan logam ratusan kali, dan setiap pukulan mengandung energi tinju yang fatal. Namun, harimau logam itu tidak bisa dibunuh. Seolah-olah energinya tidak dapat menembus paru-parunya, dan tidak dapat menyebabkan luka yang fatal. Itu sekuat kecoa. Haha, manusia, seranganmu tidak ada gunanya melawanku. Aku adalah macan logam dari ras harimau. Aku melahap semua jenis logam untuk bertahan hidup. Aku sebenarnya adalah makhluk hidup logam. Metal Tiger tertawa bangga. Pukulanmu hanya akan membantuku memurnikan tubuhku dan menghilangkan kotoran. Kamu tidak bisa menyakitiku sama sekali. Kamu tidak bisa membunuhku. Harimau logam dianggap sebagai ras istimewa bahkan di antara klan harimau. Mereka melahap segala jenis logam mulia untuk menguatkan tubuh mereka. Semakin berharga logamnya, semakin kuat metal Tigernya. Legenda mengatakan bahwa ada seekor harimau logam yang menelan sepotong caotik divine metal dan memperoleh jejak karakteristik caotik divine metal. Itu tidak bisa dihancurkan, dan tidak ada sihir yang bisa menyerangnya. Ia menjadi dewa iblis tak terkalahkan yang menekan alam semesta. Dapat dikatakan bahwa garis keturunan macan logam tidak kalah dengan binatang mitologi manapun. Ia memiliki ciri evolusi tanpa batas, yang juga menjadikan vitalitasnya sekuat kecoa. Apakah kamu bercanda? Aku tidak bisa membunuhmu. Anda hanyalah monster Grandmaster kecil. Berapa banyak bagian dunia yang pernah Anda lihat. Bahkan dewa dan iblis yang mengaku hidup selamanya akan mati. Menghadapi Twilight of the Gods, monster kecil berani menyombongkan diri tanpa malu-malu. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa apa yang disebut tubuh logam Anda hanyalah sampah. Dengan keras, Xiaoping langsung mengeluarkan Hellspear. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, aura neraka yang menakutkan segera meledak, menyapu ke segala arah. Ini gagak kemalangan dan monster lainnya merinding di sekujur tubuh mereka. Merasakan ancaman fatal, manusia Xiaoping yang mengeluarkan tombak neraka berada dalam kondisi terkuatnya. Dia berdiri di tempatnya, dan aura neraka meledak, menutupi langit dan menutupi bumi. Dia seperti dewa dunia bawah di masa depan, penguasa tertinggi neraka. Sial, kamu juga punya senjata harta karun. Merasakan kekuatannya, wajah macan logam yang masih merasa bangga tiba-tiba berubah menjadi hijau. Ia jelas bisa merasakan ancaman mengerikan yang datang dari tombak neraka. Ujung tombaknya sepertinya mengandung bekas darah dewa dan iblis. Tombak neraka ini pernah membunuh makhluk-makhluk dari neraka dan menindas musuh-musuh kejam yang tak terhitung jumlahnya. Aura yang keluar darinya tidak bisa dihancurkan, seolah-olah akan menembus jiwa. Dong, Xiaoping memegang Hellspear dengan erat dan menusuknya ke depan. Seolah-olah dia akan membuat lubang di langit. Tidak ada yang bisa bertahan di depan senjata harta karun ini. Ah! Macan logam tertangkap basah, tubuhnya yang besar dan keras, yang dikatakan tidak bisa dihancurkan, saat ini sama rapuhnya dengan tahu. Tombak neraka menembusnya dalam sekejap. Guyuran. Sejumlah besar darah seperti logam mengalir dari tubuh macan logam, mewarnai tanah menjadi merah. Itu seperti tusuk sate barbecue. Tombak neraka dengan keras menancapkannya ke tanah, menyebabkannya bergerak dan menjerit. Sekarang, ia menghembuskan napas lebih banyak daripada menghirupnya. Harimau logam kalah. Mata monster melebar, benar-benar tercengang. Sebelumnya, Metal Tiger lebih unggul, dan Siaping hanya bisa bertahan secara pasif. Tapi tiba-tiba, manusia Siaping menunjukkan kekuatannya, seolah-olah dia sedang menggunakan narkoba. Hanya dengan satu gerakan, macan logam itu lumpuh. Ia dipaku ke tanah seperti tusuk sate barbecue, dan tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Manusia ini sangat kuat hingga membuatku menggigil. Banyak monster yang gemetar. Macan logam adalah salah satu monster teratas di antara banyak favorit surga dari klan iblis. Itu tidak terkalahkan, tapi tidak jauh dari itu. Tapi sekarang, ia dengan mudah dikalahkan oleh manusia kecil dan dipaku sampai mati dengan satu tombak. Hasil ini sungguh mengejutkan, dan ketakutan yang tulus muncul di hati mereka. Tidak mungkin, anak ini hanyalah Master Bella Diri Langit ke-9. Bagaimana dia bisa bertarung melawan monster Master Rilem? Ini tidak sesederhana bertarung. Itu adalah kekalahan. Tahukah kamu apa itu kekalahan? Ini sakit. Aku belum pernah mendengarnya. Sejak kapan seorang Master Bella Diri bisa mengalahkan seorang Master? Saya tidak pernah mendengarnya. Sial! Dari mana orang ini berasal? Bahkan keturunan Raja pun tidak bisa dibandingkan dengannya. Banyak manusia favorit surga yang benar-benar terpana dengan pemandangan ini. Meskipun mereka selalu menganggap tinggi Xiaoping, tampaknya mereka terlalu meremehkan kemampuannya. Mereka awalnya berpikir bahwa, dengan kekuatan Xiaoping, bahkan jika dia maju ke Marsial Master Ninskai, dia tidak akan bisa bertindak seperti tiran di Sky Demon Battlefield dan mungkin akan berperilaku untuk sementara waktu. 688 Astaga! Saat Xiaoping hendak mengakhiri hidup Harimau Logam itu, hembusan angin yang menakutkan tiba-tiba datang dari belakang kepalanya. Serangan seperti itu sangat kejam. Ia memilih titik buta dari pandangan Xiaoping dan menerobos penghalang suara. Ia ingin membunuh Xiaoping secara instan dan mengakhiri hidupnya. Semua orang melihat bahwa orang yang menyerang adalah pohon anggur iblis. Diam-diam muncul di belakang Xiaoping dan sebatang pohon anggur datang dari jauh. Itu seperti pedang terbang, melesat melintasi langit dengan aura yang menakutkan. Energi mental Xiaoping menutupi sekeliling. Dia sudah lama merasakan niat membunuh dari pohon anggur iblis. Dia menamparkan balik dengan telapak tangannya. Bang! Telapak tangan dan tanaman merambat berbenturan dengan keras, menghasilkan suara yang keras dan percikan api yang menyilaukan. Sebuah kekuatan yang kuat mengalir keluar, kamu mendekati kematian. Xiaoping terpaksa mundur dari serangan itu. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap pohon anggur iblis yang ingin membunuhnya. Jika bukan karena kewaspadaannya, dia mungkin benar-benar telah dibunuh oleh pohon anggur iblis. Setiap orang pohon anggur iblis berkata, jangan bersikap sopan pada manusia ini. Tidak ada keadilan jika berbicara dengan manusia yang begitu hina. Ayo serang bersama dan bunuh manusia ini di sini. Hanya dengan begitu kita dapat menghapus penghinaan terhadap ras iblis kita. Anak ini harus mati. Itu sangat mengerikan. Ini secara langsung mengundang setan-setan di sekitarnya untuk menyerang Xiaoping bersama-sama. Dalam pertarungan satu lawan satu, mungkin tidak banyak iblis yang bisa menandingi manusia ini. Namun dalam serangan kelompok, sekuat apapun manusia ini, dia tidak akan mampu menahannya. Benar. Jika dia berani melakukan ini, kami akan melakukan hal yang sama. Dia merebut orang suci dari ras iblis kita dan bahkan membuat kejeniusan ras iblis kita tunduk padanya sebagai budak. Ini adalah penghinaan besar. Kita harus menggunakan darah manusia ini untuk menghapus penghinaan ini. Lakukan. Bunuh manusia ini. Setan-setan di sekitarnya menatap Xiaoping dengan niat membunuh. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, seekor keraguntur di kejauhan mulai bergerak. Awalnya ia berdiri di atas gunung kecil, namun dalam sekejap, ia menginjak gunung kecil tersebut. Ia memegang batang logam di tangannya dan turun dari langit, menghantamkannya ke arah Xiaoping. Tongkat ini mempunyai kekuatan untuk menghancurkan gunung. Yang seolah-olah bisa membalikkan keadaan dan menenangkan lautan. Siu. Hering pemakan mayat juga bergerak. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia turun dari langit seperti pesawat supersonik, membelah udara. Paruhnya yang tajam membentuk aliran udara yang menusuk, ingin menembus tubuh Xiaoping. Ini adalah burung iblis tiada taranya yang memiliki kekuatan ganas yang meluap-luap dari surga. Manusia manapun yang melihatnya akan merasa sangat ketakutan, dan sekarang, ia menargetkan Xiaoping dengan niat jahat, meletus dengan niat membunuh yang sangat mengerikan. Bang! Seekor laba-laba janda yang panjangnya lebih dari 10 meter juga melompati. Ia memuntahkan sejumlah besar sutra hitam yang menutupi langit dan bumi. Itu membuat jebakan seperti jaring surgawi yang ingin menyelimuti seluruh tubuh Xiaoping. Semua orang terkejut, karena sutra laba-laba ras laba-laba setara dengan serat super, sangat kuat. Bahkan jika seseorang menggunakan kekuatan seribukati, mereka tidak akan bisa membebaskan diri. Begitu mangsanya jatuh ke dalam perangkap laba-laba, semakin ia merontah, semakin ia terikat. Selain itu, sutra laba-laba mengandung racun yang mengerikan. Jika racun itu meresap ke dalam tubuh manusia, bahkan ahli puncak Songshi pun akan segera menjadi lemah dan jatuh ke tanah. Beberapa iblis kuat menyerang pada saat bersamaan, ingin membunuh Xiaoping. Ini sudah berakhir, manusia di sekitarnya semuanya memasang ekspresi serius. Sekarang Xiaoping menjadi sasaran oleh begitu banyak orang jenius dari ras iblis dan dikepung, kemungkinannya besar. Kamu ingin menindas kami dengan lebih banyak setan. Konyol, apakah menurut Anda hanya Anda yang memiliki pembantu? Gagak kesialan, pergi dan hancurkan mereka. Xiaoping bahkan tidak melihat mereka dan langsung memberi perintah. Dia tidak menyanyiakan nyawa gagak kesialan hanya untuk terlihat baik. Iya, kakak, mendengar hal tersebut, gagak kesialan langsung menyerang. Mereka turun dari langit seperti awan gelap dan langsung bertabrakan dengan burung hering pemakan mayat di langit. Raksasa bermata tiga itu berjuang dalam hatinya, tetapi ia masih takut mati dan tidak berani melanggar perintah Xiaoping. Ia mengambil tongkatnya dan menyerang Widow Speeder. Banteng guntur bertanduk satu, beruang peledak air hitam, dan bahkan Tulinglong semuanya menyerang pada saat yang sama untuk menghadapi iblis yang ingin menyerang Xiaoping. Lima orang jenius dari ras iblis yang menyerang pada saat yang sama sungguh menggemparkan dunia. Mereka setara dengan lima puncak zongxi yang kuat, dan kekuatan semacam ini cukup untuk menyapu sekelompok besar iblis. Seolah-olah umat manusia diserang oleh Lu Chow, Bai Qingcing, dan Feng Qiudao. Kekuatan mereka tidak terbatas. Adegan ini segera menyebabkan monster di sekitarnya mengutuk dengan keras. Sial, para bajingan ini benar-benar berpihak pada manusia. Sial, apa mereka ketagihan jadi anjing penjaga? Saat tuannya dalam bahaya, mereka akan langsung membantukan. Hancurkan iblis-iblis ini dan singkirkan momok bagi rakyat. Gagak kesialan dan yang lainnya bukan lagi bagian dari ras iblis. Mereka hanyalah manusia berkulit iblis. Kelompok setan semuanya marah. Sebelumnya, mereka hanya curiga bahwa Cross of Misfortune dan yang lainnya memihak Siaping. Namun, setelah melihat mereka menyerang sesama iblis, mereka tidak lagi ragu. Ini pasti telah menjadi pengkhianat iblis dan menjadi anjing umat manusia. Membunuh. Melihat gagak kemalangan dan yang lainnya mengambil tindakan untuk menangkis iblis lain yang ingin menyerang, Siaping langsung berteleportasi ke depan pohon anggur iblis dan meninjunya. Wuss. Pada saat ini, pohon anggur iblis melambaikan ratusan tanaman merambatnya. Itu seperti tentakel yang tak terhitung jumlahnya yang menyerang Siaping seperti orang gila. Seolah-olah ratusan orang sedang mengepung Siaping. Setiap pokok anggur sangat keras. Mereka seperti tombak yang bisa menembus apapun. Bahkan tembok yang tidak bisa ditembus tidak bisa menahan satu serangan pun dari tanaman merambat ini. Namun, pukulan Siaping sangat menakutkan. Dia menggunakan kekuatan gagak emas neraka. Itu seperti binatang suci yang muncul dan menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Ledakan. Tiba-tiba, tanaman merambat yang menyerang Siaping langsung hancur berkeping-keping. Mereka jatuh ke tanah dan menciptakan lubang yang dalam, menyebabkan asap dan debu mengepul. Namun, hanya dalam beberapa tarikan napas, tanaman merambat yang patah di pohon anggur iblis dengan cepat tumbuh kembali. Tanaman merambat yang hancur tidak berpengaruh pada kekuatan tempurnya. Ini adalah teror dari pohon anggur iblis. Dikatakan mampu melawan pasukan iblis. Tanaman merambatnya menari seolah seorang Grandmaster telah muncul dan berubah menjadi tombak yang menusuk musuh. Sia, kamu masih seratus tahun terlalu dini untuk melawanku. Matilah dengan patuh. Wajah pohon anggur iblis sangat ganas. Ia melambaikan tanaman merambat dan bayangan tombak muncul di udara. Itu sangat cepat. Kekuatan regeneratif. Mari kita lihat apakah kamu bisa beregenerasi setelah aku membakarmu menjadi abu. Mata Siaping berkilat dingin. Dia menggunakan mantra abadi yang murni. Api keluar dari 108 ribu pori-porinya dan melesat ke langit. 689 Ledakan. Siaping menekan. Itu seperti kepalaan matahari. Api yang mengandung berbedak, berubah menjadi burung dewa menyalai yang terbang menuju pohon anggur. Suara mendesing. Tiba-tiba, pohon anggur itu bersentuhan dengan api. Bagaikan api bertemu minyak, ia terbakar dengan liar, menyebar ke seluruh tanaman merambat ke seluruh tubuhnya. Sialan, api macam apa ini? Mengapa mereka bisa menyakitiku? Pohon anggur itu berteriak ketakutan. Tiba-tiba ia menyadari bahwa apinya terlalu mengerikan. Mereka sangat kepanasan. Begitu menyentuh tubuhnya, mustahil untuk memadamkannya bahkan jika seseorang menginginkannya. Bang! Itu adalah makhluk yang menentukan. Merasa tidak bisa memadamkan api, ia segera memotong ekornya untuk menyelamatkan diri. Ia memotong tanaman merambat yang terbakar agar tidak terbakar. Bagaimanapun, tanaman merambat ini adalah tentakelnya sendiri, yang setara dengan organnya. Melanggar satupun dari mereka akan menyebabkannya sangat kesakitan hingga setengah mati. Ini juga akan sangat merusak vitalitasnya. Memotong ekornya untuk menyelamatkan diri. Anda memang kejam dan tegas. Tapi apakah kamu pikir kamu bisa hidup seperti ini? Siaping tidak akan memberikan kesempatan pada pohon anggur itu untuk melarikan diri. Dia menyerang dengan telapak tangannya. Teknik bela diri tingkat raja, telapak tangan Buddha. Teknik telapak tangan ini juga mengandung kekuatan mantra abadi yang murni. Kekuatan api dalam jumlah besar melonjak, meningkatkan kekuatan teknik telapak tangan ini tanpa batas. Segera, seorang Buddha naik ke udara. Tangan emas besar itu terbungkus dalam api yang mengerikan. Seolah-olah Sang Buddha sedang marah. Segala sesuatu dalam jarak seribu mil hangus menjadi merah, menghancurkan langit dan bumi. Dong! Telapak tangan ini mendarat dengan kokoh di pohon anggur. Tiba-tiba, cetakan telapak tangan emas terukir di batangnya. Kekuatan api yang tak ada habisnya meresap ke dalam dan melonjak ke paru-parunya. Gemuru gelombang-gelombang. Nyala api menjelma menjadi miniatur burung api yang berlarian di sekitar tubuh pohon anggur. Mereka menyebabkan kebakaran besar yang membakar dari dalam keluar. Pohon anggur berubah menjadi obor besar Selamatkan hidupku. Pohon anggur itu menjerit dengan liar. Itu sangat menyakitkan. Kekuatan generasi tidak ada gunanya sama sekali. Pasalnya, kecepatan regenerasinya tidak secepat kecepatan penghancuran. Untuk pertama kalinya, ia merasakan betapa berharganya hidup. Seolah-olah dewa dunia bawah telah tiba. Itu sangat menakutkan. Ia berharap Xiaoping akan menyelamatkan nyawanya. Mati! Bagaimana Xiaoping bisa membiarkan monster yang begitu kejam dan ganas terus hidup? Dia tidak akan pernah lupa bahwa pohon anggur iblis ini telah memberikan pukulan fatal pada punggungnya. Ia ingin membunuhnya, ingin mengambil nyawanya. Untuk monster bermuka dua, licik, dan ganas, dia tidak akan pernah membiarkan nyawanya. Membiarkannya hidup-hidup hanya akan menjadi momok, dan dia harus selalu mengkhawatirkan rencana pihak lain. Karena itu yang terjadi, dia sebaiknya segera menghancurkannya dan mengakhiri semua masalah untuk selamanya. Bahkan jika dia ingin menangkap beberapa keturunan raja iblis untuk ditukar dengan uang, dia bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih. Bang! Siaping menyerang dengan telapak tangannya lagi. Api yang mengerikan mengelilingi tubuh pohon anggur iblis. Kobaran api menyelimuti seluruh tubuh pohon anggur iblis, seolah-olah pohon itu bermandikan api. Ah! Manusia, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Biarpun aku menjadi hantu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Pohon anggur iblis menjerit sedih. Bahkan jika ia ingin memotong ekornya untuk bertahan hidup, itu tidak mungkin. Karena apinya meletus dari dalam, menutupi seluruh tubuhnya dari dalam keluar. Tidak ada cara pohon anggur iblis perlahan melemah. Setelah beberapa saat, tidak ada suara lagi. Yang tersisa di tanah hanyalah arang hitam dan debu hitam dalam jumlah besar. Udara masih dipenuhi bau terbakar. Itu sangat tidak menyenangkan. Pohon anggur iblis telah mati. Tidak mungkin, dia benar-benar membunuh pohon anggur iblis. Orang ini mencoba menentang surga. Pohon anggur iblis adalah pohon iblis yang tak tertandingi dengan kekuatan untuk menyaingi pasukan. Setelah menjadi raja iblis, ia pasti akan menjadi raja yang tak terkalahkan. Tapi sekarang, ia dibunuh oleh siaping. Sulit dipercaya. Entah itu pertarungan satu lawan satu atau pertarungan geng, kekuatan pohon anggur iblis tidak ada duanya. Ia juga memiliki kemampuan untuk beregenerasi, tapi anak ini benar-benar membunuhnya. Nyala api itu terlalu mengerikan. Bahkan pohon anggur iblis pun terbakar sampai mati. Kekuatan semacam ini tidak kalah dengan api sejati samadhi yang legendaris. Sungguh luar biasa. Banyak ras manusia jenius yang benar-benar tercengang. Mereka menyaksikan siaping membunuh pohon anggur iblis sendirian. Dia melakukannya tanpa bantuan orang lain. Pencapaian seperti ini cukup mengejutkan seluruh dunia cloud. Manusia berengsek. Beraninya dia membunuh sesama iblis kita. Kita tidak akan beristirahat sampai dia mati. Manusia jenius terkejut, tetapi iblis ketakutan dan marah. Melihat pohon anggur iblis dibunuh oleh siaping tanpa bisa menyelamatkannya tepat waktu, mereka tidak bisa menahan amarah mereka. Namun, betapapun marahnya mereka, mereka tidak dapat melakukan apapun pada siaping. Selain itu, ada lima mata-mata dari klan iblis yang membantu menghentikannya. Bahkan jika mereka ingin mengeroyoknya, itu tidak mungkin. Benda apa ini? Tiba-tiba, di antara abu di tanah, siaping segera menemukan manik hijau seukuran bola kaca. Sepertinya ada sesuatu yang tertinggal setelah membunuh pohon anggur iblis. Dia mengulurkan tangannya dan mengeluarkan manik hijau itu. Tiba-tiba, gelombang kekuatan mempesona datang dari manik tersebut. Itu seperti energi kehidupan murni, menyembuhkan semua luka di tubuhnya. Yiwut Esens, ini adalah Yiwut Esens yang ditinggalkan oleh pohon iblis. Siaping dengan cepat mengenali sifat sebenarnya dari manik hijau itu. Ini adalah esensi kayu Yi yang legendaris. Konon inilah inti energi kayu yang mengandung energi kehidupan yang agung. Setelah dikonsumsi, itu akan segera meningkatkan potensi tubuh, menyembuhkan luka dalam tubuh, dan sangat meningkatkan budidaya jalur bela diri. Esensi kayu Yi semacam ini hanya dapat dimiliki oleh pohon iblis dengan budidaya mendalam. Itu setara dengan esensi kehidupan dari seluruh kehidupan pohon iblis. Itu sangat berharga, tidak kurang dari ramuan roh berumur seribu tahun. Jika dikonsumsi, itu pasti akan sangat meningkatkan budidaya jalur bela diri. Saya kaya, esensi kayu Yi semacam ini tak ternilai harganya. Tidak bisa dibeli di luar. Siaping sangat bersemangat. Dia tidak menyangka akan mendapatkan hasil panen sebesar itu setelah membunuh pohon anggur iblis. Di dunia klaud, harta karun sejati tidak ada harganya. Mereka tidak akan beredar di pasar. Sekalipun seseorang mempunyai uang, mereka tidak dapat dibeli. Esensi kayu Yi ini sungguh merupakan harta karun. Makan itu. Memikirkan hal ini, Siaping segera menelan Yi Wood essence dan memasukkannya ke dalam perutnya. Segera, dia merasakan tubuhnya dipenuhi kekuatan. Gelombang energi hijau menyebar ke anggota tubuh dan tulangnya, memperbaiki bagian otot, tulang, meridian, dan bagian lainnya yang rusak. Meskipun esensi kayu Yi ini tidak segera meningkatkan budidaya jalur bela dirinya, namun berubah menjadi potensi dan diintegrasikan ke dalam tubuhnya. Jika dia terus mengembangkannya, dia pasti akan mampu menyempurnakan seluruh esensi kayu Yi. 690. Ini belum selesai. Setelah menelan Yi Wood essence, Siaping sangat bersemangat. Luka-lukanya sebagian besar telah pulih, dan kekuatan serta kekuatan mentalnya hampir mencapai puncaknya. Dia berada dalam kondisi baik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia berbalik dan melihat gagak kemalangan dan monster lainnya masih bertarung dengan musuh. Namun, dia dapat dengan jelas melihat bahwa gagak kemalangan dan yang lainnya bersikap lunak terhadap mereka. Meski musuh menyerang dengan ganas, mereka tidak menyerang dengan kejam. Mereka hanya bertahan dan melakukan serangan balik. Bagaimanapun juga, mereka semua adalah sahabat monster. Meskipun mereka tidak punya pilihan selain menyerang karena perintah Siaping, mereka tidak tega membunuh monster-monster ini dengan kejam. Sudah sampai pada titik ini, dan mereka masih ingin berbelas kasihan. Pernikahan monster macam apa ini? Lelucon yang luar biasa. Saya tidak akan membiarkan ini terjadi. Siaping menyipitkan matanya, memperlihatkan kilatan dingin. Karena pihak lain tidak ingin menyerang, dia akan mendorong gagak kemalangan dan yang lainnya. Saudara raksasa, situasinya tidak bagus. Biarkan aku membantumu. Saat ini, Siaping segera menyerang. Dia datang ke sisi raksasa bermata tiga itu. Pihak lain sedang melawan Widow Speeder. Kedua kubu bertarung dengan gemilang, namun raksasa bermata tiga itu selalu menghindari titik kuat dan tidak menyerang dengan kejam. Hasilnya, laba-laba janda berada di atas angin, memaksa raksasa bermata tiga itu mundur. Tidak perlu. Aku bisa menangani laba-laba kecil ini. Pergi bantu ke tempat lain. Gagak kemalangan dan yang lainnya membutuhkanmu. Melihat Siaping datang, wajah raksasa bermata tiga itu berubah menjadi hijau. Dia ketakutan setengah mati. Untuk melindungi nyawa laba-laba janda, dia bersikap lunak terhadap mereka dan melakukan pertandingan persahabatan. Jika Siaping, yang ingin melihat dunia dalam kekacauan, datang, dia pasti tidak akan bersikap lunak terhadap mereka. Apakah laba-laba janda masih hidup? Segera, dia menolak dan menyuruh Siaping untuk tidak datang, mengatakan bahwa dia bisa mengatasinya sendiri. Jangan terlalu sopan. Kita semua bersaudara, dan kita akan hidup dan mati bersama. Wajar jika aku membantu. Jangan terlalu sopan padaku, teriak Siaping. Dia segera bergegas mendekat dan menamparkan janda laba-laba. Segera, telapak tangan raksasa yang menyala jatuh dari langit. Udara di sekitarnya berderak dan terbakar, dan suhu meningkat dengan cepat hingga puluhan derajat. Suara mendesing gelombang-gelombang. Laba-laba janda segera menjerit nyaring. Sutera laba-laba yang dimuntahkannya segera terbakar oleh api. Sutera itu pecah dan berubah menjadi ketiadaan. Sampai-sampai apinya mengembun menjadi burung dewa. Mereka mengepakkan sayapnya dan melakukan serangan bunuh diri. Mereka menerkam laba-laba janda itu dan membakar seluruh tubuhnya. Sebagai laba-laba, ia paling takut pada api. Bisa dikatakan api adalah musuh ras laba-laba. Dalam sekejap, ia dikelilingi oleh api seolah-olah ditangkap dan dipanggang. Udara dipenuhi bau terbakar. Terima kasih, kakak raksasa. Jika kamu tidak mengganggunya dan memaksanya untuk membuka celah, aku tidak akan bisa melumpuhkannya dengan mudah. Seperti yang diharapkan dari keturunan luar biasa dari suku raksasa bermata tiga, milikmu kekuatannya benar-benar mengesankan. Siaping berkata sembarangan. Janda laba-laba di tanah menjerit nyaring. Dia menatap raksasa bermata tiga itu. Raksasa bermata tiga, kamu pengkhianat ras iblis terkutuk. Sebagai kepala suku muda dari suku raksasa bermata tiga, kamu berkolusi dengan manusia untuk membunuh sesama anggota ras iblis. Aku tidak akan memaafkanmu bahkan jika aku menjadi hantu. Ia berteriak sekuat tenaga. Ia hanya ingin membunuh raksasa bermata tiga itu. Jika tidak menghentikannya, manusia siaping pasti sudah terbunuh olehnya. Bagaimana bisa ia tertipu oleh tipu muslihat kejam siaping dan menjadi tahanan? Saya, wajah raksasa bermata tiga itu berubah menjadi hijau. Rasanya ia lebih dirugikan daripada Doe. Ia jelas-jelas menahan diri dalam pertempuran demi nyawa Janda laba-laba. Namun, Janda laba-laba percaya bahwa itulah penyebab utamanya. Sebaliknya, ia sangat membencinya. Seolah-olah mereka telah menjadi musuh yang tidak dapat didamaikan. Dengan siapa hal itu dapat beralasan? Saudara Crow, saya di sini untuk membantu. Siaping melihat gagak kemalangan dan hering pemakan mayat bertarung di udara. Kedua burung iblis itu bertarung dengan ganas seperti dua pesawat supersonik. Setiap kali mereka bertabrakan, akan terjadi ledakan yang menghancurkan bumi. Meski terlihat sangat kuat, gagak kemalangan bahkan tidak menggunakan harta karunnya. Ia telah menekan aura kematiannya, seolah-olah ia tidak ingin membunuh hering pemakan mayat secepat itu. Namun, metode ini juga diketahui oleh Siaping. Tidak perlu, aku akan membereskannya dalam beberapa menit. Gagak kesialan segera berteriak, ia telah melihat lawan raksasa bermata tiga, nasib si Janda laba-laba. Sungguh tragis. Hampir hangus di tempat, jika bukan karena vitalitas laba-laba yang kuat, ia akan terbunuh oleh telapak tangan Siaping. Namun, keadaannya tidak jauh lebih baik sekarang. Jika masih membutuhkan bantuan Siaping, hering pemakan mayat akan mati. Ledakan. Siaping mengabaikan tangisan gagak kemalangan. Saat kedua burung iblis itu bertabrakan, dia menemukan celah dalam pertempuran itu. Dia menginjak tanah dan melompat. Dia mengambil batu besar di tangannya. Itu seukuran batu kilangan. Dalam sekejap, dia melompat ratusan meter ke udara. Segera, dia menghantamkan batu itu ke bagian belakang kepala hering pemakan mayat. Hering pemakan mayat yang malang telah menghabiskan kekuatannya hanya dengan melawan gagak kemalangan. Ia tidak menyadari bahwa ada manusia jahat yang berencana melawannya. Karena lengah, bagian belakang kepalanya dipukul dengan batu bata. Ah! Tiba-tiba, hering pemakan mayat menjerit nyaring. Kepalanya berdarah, dan tubuhnya yang besar jatuh dari langit. Karena kekuatan pukulannya terlalu besar, batu seukuran batu kilangan itu pun pecah. Seluruh tubuh hering pemakan mayat menghantam tanah, menciptakan lubang yang dalam. Lebih dari selusin retakan muncul, membentang ratusan meter, dan kerikil beterbangan kemana-mana. Seketika terasa pusing dan pusing akibat ledakan tersebut, ia kehilangan kekuatan untuk bertarung, dan kepalanya membengkak beberapa kali. Rasa sakitnya begitu menyiksa hingga merobek jantung dan paru-parunya. Terima kasih, Brother Crow. Seperti yang diharapkan, kami berdua sangat dekat dan tak terkalahkan saat kami bekerja sama. Sungguh omong kosong para jenius ras iblis, hering pemakan mayat, dan yang lainnya. Ini hanya masalah batu. Mereka akan pusing dan tidak mampu mengurus dirinya sendiri seumur hidup. Siaping memperlihatkan ekspresi Gagak kemalangan, kamu memalukan ras burungku. Hering pemakan mayat sangat marah. Jika bukan karena gagak kemalangan yang rendahan, ia tidak akan jatuh ke dalam rencana siaping. Sekarang setelah jatuh ke tangan manusia terkutuk ini, lebih baik mati daripada hidup. Tidak, bukan seperti itu. Gagak kesialan sangat sedih, jelas ingin melakukannya dengan mudah, tetapi mengapa bajingan ini mengatakan bahwa itu menjadi alat untuk menarik perhatian pihak lain. Dia bahkan bekerja sama dengan manusia. Omong kosong. Hering pemakan mayat sama sekali tidak mempercayai sepatah kata pun dari Gagak kemalangan. Dengan wajah penuh kesedihan dan kemarahan, ia berkata, Gagak kesialan, aku benar-benar tidak bisa berdamai denganmu seumur hidup ini. Aku tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kita mati. Tunggu saja.